hai oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel yang kali TV cuy jadi di video kali ini kita akan membahas tentang permintaan maaf kepada pecinta e-sport tanah air guys ya alias Onyx e-sport harus mengundurkan diri dari ISF guys entah kenapa ya tapi ya kita baca dulu lah ya terima kasih kepada PPSI yang telah mempercayakan Onyx e-sport untuk mengikuti seleknas ISF 2023 Mari dukung terus tim yang akan mewakili Indo dalam ISF 2023 hashtag onyx kita bacakan dulu ya guys ya dari fotonya ini ya permintaan maaf kepada pencinta e-sport tanah air Onyx e-sport secara terbuka meminta maaf kepada para penggemar dan komunitas e-sport Mobile Legends Indonesia atas ketidak ikut sertaan tim Onyx e-sport dalam seleknas ISF 2023 ya intinya onyx mengundurkan diri ya PBSI selaku Federasi e-sport Indonesia telah melakukan pemanggilan kepada tim Onyx e-sport untuk mewakili seleknas namun setelah kami berdiskusi internal dengan beberapa pertimbangan antara lain kondisi para pemain pasca turnamen panjang dan juga minimnya waktu persiapan termen panjang berarti turnamen kemarin ya MSC tugas itu ngeri banget sih memang guys masih ada bau-bau ya dari MSC juga lah ya dan juga minimnya waktu persiapannya intinya mungkin ya karena waktunya sebentar lagi saya mungkin ya mungkin inilah mungkin ya maka dari itu secara kolektif bersama para pemain dan tim coaching kami agar keberlangsungan seleknas mendapatkan hasil yang maksimal dengan berat hati kami memutuskan untuk mengundurkan diri dari seleknas ISF Mari dukung terus tim e-sport Indonesia untuk terus meraih prestasi internasional Amin ya gini sih menurut juga guys ya karena Ony kan ini kedepannya akan fokus m5 sama MPL dulu guys ditambah ada turnamen ISL juga guys gitu loh jadi ya bertabrakan ya intinya bertabrakan juga gitu guys ya udah juga perwakilan seleknas ISF itu guys ada MLBB ladies terus ada tiga lagi guys ya tiga itu Begitron Alpha EVOS Legends dan EVOS Icon ya dua tim ini EVOS Legends sama EVOS Icon kalau soal chemistry kelihatannya mereka udah kami istrinya banget sih apalagi juga ISF tahun kemarin kan EVOS Legends yang juara guys seperti itu ya Jadi kan soal chemistry aman lagi sih Oke lah kita bacain dulu dari komentar-komentarnya seperti biasa ya dari Thomas Bajia ya matikan doang dari Dewa United e-sport respect Oke lah Mari dukung timnas kelas padahal full roster Onyx udah 99,99% win ya juga sih ya Emang sih dapat gelar luar juara emang bikin seneng tapi apa salahnya mengutamakan kesehatan toh kemarin dari season 11 sambil seleksi timnas habis juara dikasih waktu dikit langsung latihan buat si games habisi games dikasih waktu dikit juga langsung msc gimana gak capek respect Onyx semoga bisa mau klik di kesempatan selanjutnya alias berikutnya juga sama aja sih guys ya intinya ya capek juga sih memang bener ya Oke 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 dari MPL season 11 sigil terus msc Wah itu betapa capeknya bos bos nggak papa nggak papa wajar pemain kelelan dari segi fisik maupun mental karena harus menjaga performa selama MPL si games beberapa dan msc semoga nextnya bisa ikut jika kok di supplier memungkinkan ya ini intinya Onyx juga memikirkan kondisi player-nya juga sih ya antara salat sama kecewa respect Onyx slot Onyx dikasih aura bisa gak min Hai harusnya bisa segera karena kan slotnya kan masih ada satu ya kita nggak tahu sih tapi kemarin tapi gue lihat dari halaman satu ID itu ini guys apa namanya jadwalnya dulu bentar-bentar-bentara schedule lainnya lo schedule nah Ivo sebagai Tron Ivo icon dan IDN gas ini IDN ini Indonesia ya harusnya guys harusnya harusnya ini bisa lah ya harusnya ya bisa dong harusnya bisa dong Aura masuk ya oke lah ya nggak papa nggak papa next harus juara sih ya oke lah nggak papa yuk bisa M5 rest well jujur kecewa sebenarnya karena roster Onyx season 11 plus msc tuh lagi kuat-kuatnya tapi kalau dipikir-pikir setelah baca tuntas ada bernanya juga daripada kurang latihan dan rusak ekspektasi penggemar lebih baik enggak ikut aja ya udah istirahat yang cukup ayang-ayang onyx sebuah season 12 tetap konsisten dan makin gacor good luck buat roster tim nasi Indonesia nantinya ya antara Ivo saikon Ivo Legend sama begitu Rono Alpagis ya nggak papa min fokus buat M5 gas nggak penting piala kaleng yang penting M5 harus balik ke Indonesia karena harus piala kaleng guys piala SF itu tinggi banget loh guys ngeri kali bos ya Oke lah seperti biasa kita akan membacakan juga dari Mak mobile ya ini postingan dari onyx tadi permintaan maaf dari onyx sport karena menurutkan diri dari seleknas awas aja masih ada yang bawa-bawa tim sebelah yang bilangin kenapa malah tim sebelah yang diajak bilang panitia dan lain-lain respek si onyx gemau serakah trofi kasihan bukan robot aduh beberapa pemain kunci onyx yang betul-betul juga lah dari 11 ke si game selanjutnya msc ya bener juga sih ya kasihan juga cok mulai season 11 selanjutnya msc baru kelar masa dah mau gas lagi burn out cok yang ada pemainnya ya bener juga guys udah nggak papa latihan buat M-series aja betul M-series back balik guys ya soalnya ISF juga pernah ada gitu loh cuman kan kalau M-series kan ya emang doang guys gitu loh ayolah dari Filipin bro bisa yuk mirip-mirip sama tim sepak bola di Indo aduh panopar sebab sepak bola kes-fake ya tim nas antara Ivoz atau PTR ya guys Ivoz Icon Ivoz Legends dan bikin Tron udah rekrut Albert dikirain gue bakal dimainin di seleknas ISF eh tahunnya kagak jir-jir ya tetap rispek legis ya ya gimana pun Albert bermasuk guys Albert juga ikut kemarin di si games doang itu loh di season 11 ya ikut cuma kan mentok di juara empat yaitu wajah bersama RRQ guys apalagi onyx ini di posisi grand finalnya gitu guys respect buat onyx mungkin mereka mau mengistirahkan permainan dulu kan waktu latihan MSC aja butuh waktu belasannya ingat mereka juga manusia emas-emas iya betul guys fokus gandengin MSC MPL season 12 M5 Amin antara salat sama kecewa respect onyx yang enggak terima berarti dia fans expose karena ISF dianggap piala kaleng sama Onyx masa iya guys nggak mungkin lah dianggapan dia ke piala kaleng sama Onyx yang anggap piala kaleng tuh ya kalian kalian itu guys haters haters ya masalah caption tuh bukan mengundurkan diri dari seleknas tapi dari ISF kan sama aja tuh seleknas ISF gimana sih guys Oke lagi sih ya mungkin itu aja guys buat berita kali ini ya ini gua bikinnya jam 2 pagi guys bayangin aja dan disini nanti akan berlangsung juga ya di tanggal ini juga tagal 26 sama 27 guys seleknas ISF ada di YouTube nya PBS Iya bisa dan tiktoknya PBS Oke mungkin itu aja buat berita kali ini ya intinya terbaiklah buat onyx lah ya intinya semoga aja ifos Legends ifos icon sebagai tron alpha apa bisa mewakiliin indonesia nanti ya ini akan seleknas ya ya kita lihat aja nantilah antara tiga itu guys semoga yang mewakiliin Indonesia adalah tim yang paling terbaik ya paling terbaik paling OP lagi bisa bisa dibilang ya soal ini yang lagi buka puncaknya antara ifos icon sama bikin tron alpha guys suruh aja juga piala ISF kembali lagi ke indonesia terima kasih udah nonton dan sampai jumpa guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa follow makbubah guys bye bye